Ya itu juga kenapa kawal itu tidak muncul kecuali situasi sangat penting ya, situasi yang sangat penting. Begitu kita mengusung satu topik yang sangat penting, itu sebenarnya mudah sekali mbak. Halo semuanya, ya hari ini kita akan membahas gimana sih cara bikin gerakan online dan bagaimana mengorganisirnya. Teman-teman, sudah ada yang kemarin ikut pemilu, kalau ada yang tahu kawal pemilu, nah ini Mas Ainun adalah inisiator dari kawal pemilu. Mas Ainun sudah bergabung. Halo Mas, apa kabar? Ya Alhamdulillah, baik. Hai. Ya Mas, kita mau bahas soal gimana sih cara bikin gerakan online, gerakan, khususnya gerakan online, karena kan sekarang semuanya bergerak secara online, ya kita nggak bisa ketemu tatap muka juga. Oh ya. Aku tuh tertarik banget, kenapa ya Mas tuh bikin segala macam inisiator itu, kawal pemilu, kawal COVID, sekarang yang terbaru aku lihat kawal rumah sakit ya. Itu kenapa Mas bikin-bikin inisiasi-inisiasi kayak gitu? Ya, kenapa bikin itu, sebenarnya selalu sama sih, jadi mungkin karena kami-kami ini jauh dari kampung halaman ya, jauh dari tanah air, kan konon jarak itu malah membuat rasa rindu itu makin kuat kan, rasa cinta itu makin kuat kan, kononnya begitu. Jadi mungkin karena itulah kita dari jauh, setiap kali mengamati, apapun yang terjadi di tanah air, itu ketika ada masalah kita juga ikut gelisah, ketika ada berita bahagia juga kita ikut gembira, terutama ketika kita merasa, wah ini kayaknya kita mesti turun tangan nih gitu. Nah itu juga kita berusaha untuk ikut turun tangan, sekecil apapun itu yang kita bisa lakukan. Berarti kerjanya jarak jauh gitu dong Mas semuanya? Matarat kecenderungannya? Ya sebetulnya kan karena semuanya digital ya, semuanya lewat, kalau 2014 itu pakenya Facebook Messenger, Facebook Group, Facebook Chat, 2019 itu gabungan antara Facebook Group dan WhatsApp, terus kawal COVID-19 ini kebanyakannya di WhatsApp, kebanyakannya di WhatsApp sama Slack. Tips dan triknya apa tuh Mas biar bisa lancar koordinasi dan lain-lainnya? Mungkin ringkasnya ini ya, jangan ada dependensi yang terlalu banyak. Maksudnya gini, jadi seringkali kalau kita bikin organisasi, bikin gerakan, bikin komunitas, atau bahkan perusahaan ya, itu kan selalu kita ada proses kan. Nah ketika ada proses itu, kalau terlalu banyak dependensi misalnya, oh nunggu si A, nyelesaikan S, nunggu si B, nyelesaikan apa. Nah kalau dependensinya terlalu banyak, itu nanti bisa nggak kelar-kelar. Nah kita meminimalkan dependensi itu. Caranya itu sederhana, misalnya gini, karena banyak tersebar gitu ya, kita ada tim inti, tim inti, gambarnya kita sebutnya tim approvers gitu ya, tim approvers gitu. Jadi tim-tim yang lain, yang ratusan orang itu, mereka bebas bikin tim kecil-kecil, mereka bebas melakukan apa saja, tapi ketika misalnya harus bawa nama kawal COVID, harus keluar ke publik dan sebagainya, maka perlu approval dari tim approvers, dua plus satu gitu. Kayak gitu. Atau dua approval saja dari beberapa orang yang ada di approval. Jadi siapapun yang tersedia, ngasih approval, udah dua atau tiga orang, salah. Nah kalau kita kan, kita jadi tidak tergantung pada, apa namanya, satu figur, atau tidak tergantung pada satu sosok. Itu gimana tuh mas caranya bisa jadi dikenal sama orang banyak? Nah itu, itu, yang pertama itu melalui sosmed. Melalui sosmed. Jadi sosmed pribadi, Twitter saya, Facebook saya, teman-teman yang lain juga, termasuk juga WhatsApp group, di sebar kanan dan sebagainya. Sosmed itu satu. Yang kedua itu press release. Nah press release ini sebetulnya ilmu baru, yang saya pelajari dari teman-teman ke awal yang lain. Karena kebetulan salah satu, atau beberapa dari tim inti ke awal itu, ke awal pemilu maupun ke awal COVID semua ke awal, itu orang communication. Orang public communication. Atau lebih tepatnya dia itu pakar crisis communication. Jadi kalau situasi gawat, situasi darurat, gimana mengkomunikasikannya? Itu, itu kepakarannya beliau itu. Kalau yang sosial media, yang dimanfaatkan apa aja mas? Ini kan saya lihat Instagram, terus followersnya banyak banget ya. Itu gimana mas strategi komunikasinya? Apalagi kan banyak ya teman-teman yang juga punya kesulitan untuk punya akses masuk ke media besar. Maksudnya gerakan-gerakan, organisasi kecil atau komunitas. Kalau misalnya mas mungkin punya jaringannya dan punya tadi tim khusus, kalau teman-teman yang lain kan enggak tuh? Belum tentu punya. Iya, betul. Bukan tim khusus juga sih sebetulnya. Oh, iya. Iya, maksudnya ada kebetulan aja yang memang ngerti komunikasi dan punya kenalan di media gitu. Tapi itu juga ya, sebenarnya saya bilang, kadang-kadang enggak gitu ampuh ya. Lebih ampuh sebetulnya membangun branding sendiri di social media. Membangun branding sendiri di social media, mulai membangun followers. Nah, itu sangat tergantung dengan audiensnya tadi, Mbak. Jadi, kalau dalam konteksnya kawal COVID misalnya, kan audiensnya kita ingin masyarakat itu yang tadinya tidak aware jadi aware gitu ya. Berarti audiensnya sebetulnya siapapun, siapapun yang di Indonesia. Nah, itu agak lebih gampang. Jadi, kita pokoknya tembak aja, belas aja ke semua Twitter bikin, Instagram bikin, Facebook bikin, WhatsApp juga di forward-forwardin aja udah gitu. Yang nomor satu paling penting adalah ini harus Bonavide. ini harus menunjukkan kualitas dari kontennya gitu. Bukan karena didukung oleh selebgram misalnya. Bukan karena ketokohan gitu. Tapi memang karena kontennya benar, kontennya akurat. Kalau membuat artikel itu ada referensinya, ada datanya, terus secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, orang tidak bisa kemudian membantah atau menemukan kesalahannya gitu. Karena kita sangat-sangat hati-hati. Nah, jadi kekuatannya adalah di konten. Kekuatannya adalah di apa yang kita tulis atau apa yang kita bikin. Itu gimana, Mas Ngajak? Orang-orang mau terlibat, selain para profesional dan para ahli, tapi juga warga sendiri, masyarakat sendiri, mau terlibat dalam gerakan ini gitu? Ya, jadi ya itu juga kenapa kawal itu tidak muncul kecuali situasi yang sangat penting ya. Situasi yang sangat penting. Begitu kita mengusung satu topik yang sangat penting, itu sebenarnya mudah sekali, Mbak, untuk mengajak orang. Karena ketika itu sesuatu yang penting, orang tahu bahwa, wah, saya mau. Saya mau. Ini, ini, I have an interest. Saya mencari bahasa indonesia kok susah ya. Saya berkepentingan untuk, saya berkepentingan untuk, untuk ini berhasil gitu. Saya, saya, saya punya visi yang sama gitu. Saya setuju dengan yang diusung. Dan itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Nah, gimana caranya kita, masyarakat, teman-teman, komunitas, dan gerakan-gerakan sosial lainnya bisa mengidentifikasi apakah ini penting atau tidak untuk masyarakat. Dan kalau misalnya ini penting, gimana cara membuat itu menjadi nyata? Karena tadi ada yang bilang, saya pengen terlibat, tapi saya nggak mau yang cuma ngomong doang. Saya pengennya yang beneran aksi, nyata. Gitu, mas. Karena kayaknya sulit ya, mengidentifikasi. Ini penting nggak ya? Ini dibutuhkan nggak ya sama orang? Kata kuncinya ini, fokus ke intended outcome. Aduh, kiobo, pas ini, sana ini. Hasil yang mau dicapai. Sebenarnya hasil itu bukan outcome sih. Hasil itu output. Ya oke lah. Hasil yang mau dicapai apa? Atau tepatnya why? Why? Why do we need to do ABC? Apa sih yang mau kita capai itu apa sih? Mas, kan Mas udah bikin gerakan kayak gini ya, terus harapannya juga besar. Gimana cara Mas tahu apakah yang Mas bikin ini ada impact-nya buat masyarakat? Maksudku, apakah itu penting buat Mas mengukur atau mengetahui hal itu? Dan kalau itu penting, gimana cara Mas tahu? Apakah yang kita kerjakan selama seminggu terakhir atau dua minggu terakhir itu sebetulnya efektif nggak sih? Mendapatkan hasil nggak sih? Jadi kita selalu mengkritisi diri sendiri juga. Sukses nggak sih? Nah, ukurannya pasti tergantung konteks ya. Tergantung konteks. Kalau misalnya ke awal COVID-19, karena itu edukasi, yang awal-awal kita ukur adalah berapa banyak orang yang membaca. Berapa banyak orang yang datang ke website-nya. Itu bisa dilihat pakai Google Analytics, kan? Nah, itu... Iya, betul. Ya, sampai sekarang sudah sekitar 900 ribu. 900 ribu unique visitors. Jadi udah lumayan sih itu berarti. Udah hampir 1 juta warga negara Indonesia sudah membaca atau mengetahui kawal COVID-19. Itu kan udah luar biasa sekali. Ya, terus kemudian kita lihat juga artikel-artikel mana aja sih yang sebetulnya banyak dibaca. Jadi balik ke pertanyaannya, Mbak Tia, mengukur kita udah berhasil atau nggak, itu tetap penting. Tapi itu bukan tujuan akhir. Ya, itu hanya untuk kita kalibrasi ulang dan cek kompas aja lah. Kita arahnya bener nggak? Apakah kita perlu belok? Apakah kita perlu ngegas? Apakah kita perlu ngerim? Nah, itu aja sih. Jadi bukan tujuan akhir.